Hai what's up everybody, welcome back with me, I can Oke bagaimana, kamu berikan sama disana, apa kalian baik-baik saja Semoga kalian berikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam hidup kalian, oke Oke baik teman-teman, di video kali ini kita akan kembali menjelaskan sebuah chat history horror ya Chat history horror kali ini berjudul tentang Titan Oh my love Titan ya, kalian tau gak Titan tuh apa? Oke jadi kalau versi mitologinya gitu kan, jadi Titan ini kan ada versi mitologinya gitu Mitologi Yunani ya, Titan itu adalah para penguasa dunia sebelum para dewa Olympus gitu kan Dewa Olympus siapa? Pokoknya itu gak penting ya, karena yang akan kita bahas kali ini tuh bukan Titan yang menurut mitologi Yunani gitu kan Melainkan Titan yang dari sebuah anime gitu kan, yaitu Attack on Titan ya Atau Shineki no Kyujin Oh my love Anda wibu Jadi Titan ini berbentuk kayak raksasa gitu, dia itu berasal dari manusia yang berubah jadi raksasa gitu kan Oh my love Ya saya anggap kalian udah tau ya apa itu Titan gitu kan Dan kalau kalian yang belum tau apa itu chat history horror ya, chat history horror itu udah sebuah cerita Cerita reka ulang, maupun itu kejadian nyata, ataupun cerita fiktif atau kalangan ya Oke kita gak usah banyak omong ya, kita akan langsung aja menuju ke chat historynya oke, apakah chat history horror kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing I don't know I don't know Kata si Mika Kata si Mika Sama siapa Oke Kita nanyain keberadaan si Mika ya ada dimana dan si Mika ini ternyata ada di rumahnya gitu kan Sama kakak aku terus ada temen kakak aku, jadi bertiga sama aku oke Si Mika lagi di rumahnya sama kakaknya dan temen kakaknya gitu Oh gitu Emang kenapa kata Mika Aku mau main tadinya, tapi malu katanya Oh my love Kenapa terus malu Kenapa malu kata Mika ya Malu aja ada temen kakak kamu kata kita Eh Mika Oke What happened Kenapa kata Mika Kamu ngerasa gak katanya Kayak ada gempa Oh my love Katanya kayak ada gempa gitu ya kata si Jasmine Eh iya Jasmine kata si Mika Tapi udah berhenti katanya Gempa dimana ya kata si Jasmine ya Dan udah berhenti ya sebentar katanya Oke Aku gak tau Disini gede banget getarannya kata si Mika ya Jadi di tempat si Mika itu getarannya gede Disini kecil kok Masa sih kata Dan di si Jasmine kecil gitu kan Getarannya Iya serius kata Mika Apa gempa Apa gempa Apa gempa Apa gempanya Bersumber Dari Daerah kamu kata kita Oke Bisa jadi sih kata si Mika Jasmine Oke Kok warga Pada teriak 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 Emang ada apa kata kita Oke Warga tiba-tiba teriak-teriak ya di tempatnya si Mika gitu Gak tau Temen kakakku lagi ngecek keluar oke Semoga aja gak ada apa-apa kata si Jasmine ya Iya Jasmine Oke jadi kakaknya Temen kakaknya lagi ngecek keluar gitu Ada apa sebenernya Temen kakakku udah balik katanya Gimana katanya kata si Jasmine ya Bentar kata Mika oke Kita lihat apa yang terjadi ya Katanya ada monster Monster Serius kata kita Oke Iya Jasmine Katanya ada monster ya temen-temen Ada monster disini Apakah Gempa tadi Berasal dari Kemunculan monster itu Oh Jadi gempa itu Iya Jasmine katanya Jadi gempa itu Berasal dari Kemunculan monster itu ya OMG Jasmine Kata temen kakakku Oke Banyak warga yang dimakan Dimakan oleh monster itu Kata kita Iya Jasmine Oh my love Gimana ini Aku takut Kamu jangan keluar rumah Diam aja Di Rumah Sembunyi Kata si Jasmine ya Jasmine menyarankan Untuk jangan keluar rumah ya Kasi Mika Diam aja Sembunyi di rumahnya gitu Kan jangan keluar Perhatian juga sih Tapi Katanya yang di dalam rumah pun Ikut dimakan katanya Yaudah Kamu jangan sampai ketahuan Katanya Yang dalam rumah pun Bisa dimakan ya Iya Jasmine Semoga aja Aku takut Kata si Mika Kamu masih sama kakak kamu Kata kita Oke Kita lihat Iya Kita masih bertiga Sembunyi Kata si Mika Jasmine Oke What happened disini ya Mika teriak Jasmine Kenapa Monster itu Mendekat kesini Oh my love Oh Dia ngasih foto Monster itu ya Mika Itu Seperti Titan Itu Titan Aku gak tau Jasmine Aku takut Katanya Oh my love Apakah OMG Monster itu melihat Ke arah sini Lari Lari Mika Oke Oh Dia ketahuan sama Monster itu Atau Titan itu Iya Jasmine Oke Aku mau kabur Sama kakakku Pake mobil Katanya Temen kakak kamu Sih Oke Dia mau kabur Karena udah ketahuan sama Monster atau Titan itu ya Dia bawa mobil sendiri Katanya Oh jadi Temen kakaknya Bawa mobil sendiri Jadi Mobilnya Misa-misa Gitu kan Jadi pake dua mobil ya Dia ngikutin di belakang Kata si Mika Oh Bagus lah Kalau begitu Semoga kamu gak apa-apa Mika Oke Semoga Mika gak apa-apa ya And Tapi kita bingung Mau kemana Kesini aja Kata kita Si Jasmine Menyarankan untuk Datang ke rumahnya Gitu Emang disitu Aman Sejauh ini Masih aman Mika Tempat si Jasmine Aman ya Jadi Dia akan pergi Ketempatnya Jasmine Untuk berlindung Gitu kan Yaudah Aku sama kakakku Kesitu ya Iya Mika cepetan Katanya Hati-hati Oke Mika otw ya Ketempatnya si Jasmine Iya aku lagi di perjalanan Kata si Mika Jasmine Oke Kenapa sih Monster itu Oh My love Monster itu ngejar kita Katanya Oh My Love Oh Monster itu Ngejar si Mika Gitu kan Hati-hati Mika Setahu aku Itu Titan Mereka memang suka Memakan manusia Katanya Jasmine Oke Aku takut Aku gak mau dimakan Siapa orang yang mau dimakan Coba Gak ada Mika Kamu harus kuat Kamu pasti bisa Kata kita Oke Titan nya ngejar ya Meskipun dia udah kabur Pake mobil ya Iya Jasmine Makasih OMG Jasmine Kenapa Kata kita Oke Kita liat Kenapa Temen kakakku Jangan-jangan Mobilnya ketangkap Oh my love Apa Jasmine Dia dimakan OMG OMG Mika Temen kakaknya Dimakan Jasmine Aku harus Gimana Kata Mika Kakakku Nangis Oh my love Susah ya Kamu harus Kuat Mika Kamu jangan Nangis Kata si Jasmine Kamu harus Kuatin Kakak kamu Oke Susah sih ya Iya Jasmine Aku bakal Coba Kata si Mika Makasih Jasmine Mungkin ya Oke Monster yang Kamu sebut Titan itu Sudah tidak Mengejar Oke jadi Monsternya udah Tidak mengejar Setelah Menangkap Kaka Eh temen Kakaknya si Jasmine Gitu kan Tapi Temen kakakku Katanya Yaudah Mika Gak usah Dibahas lagi Katanya Cepetan kesini Oh my love Kita bahas Disini Aja Kata si Jasmine ya Iya Jasmine Oke jadi Si Mika Berhasil Lolos Dari kejaran Si monster Titan Itu ya Tapi Sayangnya Itu harus Mengorbankan Temen kakaknya Si Mika Ini Gitu kan Harus ada Korbannya Supaya Dia bisa Lolos Dari kejaran Monster Titan Itu ya Oh my love Oke temen temen Itulah Chat history horror Tentang Titan Bagaimana menurut kalian Tentang Chat history horror Kali ini ya Apakah Chat history horror Kali ini Dapat membuat kalian Merinding Atau malah garing Komen di bawah Ya oke mungkin Video kalian cukup Sampai dulu aja ya Thank you for watching This video Mohon maaf Bila ada perbuatan Dan perkataan Yang tidak enakan Sengaja maupun Tidak di Sengaja oke Saya disiakan And see you next time B tick б B O B B B B B B B B B Sengaja maaf B B Terima kasih telah menonton!